Minimnya sarana dan kekurangan peralatan juga terjadi pada pertandingan cabang olahraga sepak takraw. Pertandingan yang dijadwalkan akan digelar pada Sabtu pagi batal dilaksanakan karena terkendala oleh minimnya sarana serta peralatan untuk pertandingan. Alhasil, sejumlah kontingen kabupaten kota pun dibuat kecewa. Panitia cabur sepak takraw pengkrok sumber menyayangkan kondisi yang terjadi dari segi lapangan saja dirasa sangat tidak layak. Hal tersebut terlihat dengan belum satu pun tiang terpasang serta pengerasan lapangan yang belum selesai. Meskipun dengan kondisi ini, namun pertandingan tetap digelar di lokasi tersebut. Pertandingan dari panitia sendiri, dari panitia port prof sepak takraw itu sudah sangat siap. Namun kelengkapan peralatan yang harus didatangkan oleh panitia port prof kota Madia Padang itu sampai sekarang belum datang. Akhirnya pertandingan hari ini dibatalkan untuk menunggu perlengkapan itu datang. Kita sudah memberikan ultimatum atau memberikan batas waktu itu sampai sore ini, supaya kita bisa memasang, menyiapkan untuk pertandingan besok pagi jam 8 dimulai. Pantauan di lokasi pertandingan hingga Sabtu siang, pengurus cabor sepak takraw Provinsi Sumbar pun masih menunggu kelengkapan sarana dan peralatan dari panitia tuan rumah. Pengurus cabor pun memberi ultimatum hingga pukul 15, peralatan dan segala kelengkapan pertandingan mesti harus tiba agar pertandingan bisa digelar pada minggu pagi. Dasriel Reta Hadisuri, Padang TV